oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini saya lagi di gudang bukan gudang ini tepatnya lebih di tempat skrebnya garasi taksi nah mungkin teman teman penasaran ya kira kira sebenarnya yang paling banyak rusak di garasi taksi itu kira kira apa gitu nah kalau teman teman lihat dari penampakan di depan ini yang paling banyak rusak di garasi taksi sebenarnya ini kalau saya lihat rata rata ya bukan cuma mobil-mobil bekas ekstaksi mobil umum pun saya yakin rata rata juga pasti banyaknya di kaki kaki nah coba kita lihat kaki kaki itu kira kira apa aja yang banyak rusak yang masuk ke garasi taksi oke kita lihat buat teman teman juga mungkin penasaran ya kaki kaki itu apa aja sih sebenarnya servisnya ini kita lihat servis nah ini karet support nah ini karet support banyak rusak di kaki kaki tapi ini biasanya waktunya lama ini biasanya bunyinya kreot kreot atau jeduk-jeduk ini biasanya mobil-mobil ini karet yang ada di shockbreaker jadi karet support yang ada di shockbreaker ini banyak rusak di kaki kaki tapi ini prosentasinya gak terlalu banyak ya gak terlalu sering karena dia pegangan ke ke kaki kaki dan dia gak bergerak jadi dia cuma nahan doang terus kemudian ada lagi namanya karet roti nah ini dia karet roti karet roti itu karet roti kita bilangnya itu atau karet stabilizer atau kalau gak salah nih karet roti ini yang megang link link ke di crossmember ini karet stabilizer ini yang biasanya kalau teman teman udah ngerapiin terot long terot segala macem gak rapi ini bisa jadi dari sini jadi ini awalnya ini awalnya itu awal pertama kali beli itu dia lentur tapi lama-lama ini jadi kayak besi nah otomatis besi ketemu besi dia akan bunyi itu duk-duk-duk-duk nah kayak gitu ini yang selanjutnya sering rusak tapi ini agak-agak lumayan gak ke deteksi nih agak susah harus benar-benar nih terus kemudian ini lagi ada kalau ini engine mounting ya ini apa nih patah ini dudukan mesin lah engine mounting nih ini dudukan mesin yang tapi ini jangka waktunya lama kita gak punya dudukan mesin engine mounting ini nih engine mounting ini engine mounting ya engine mounting ada tiga biasanya tengah kanan kiri yang paling mahal biasanya yang kanan jadi ini engine mounting tapi ini jarang banget rusaknya karena ini kekuatannya lumayan kuat ya kalau untuk yang ori jadi ini ini jarang rusak ini sih sebenarnya bukan kaki-kaki sorry ini ngelantur jadi karena ada di depan mata ya terus ada lagi yang paling sering di link stabil nah ini dia nih untuk gen 2 ya link stabil ini paling sering ini kalau lihat stok yang bekas-bekas rusak banyak banget tuh link stabil banyak makanya ini banyak yang rusaknya ini biasanya agak kadang-kadang ini kasus-kasus yang terjadi di sini ketika beli malah jadi bunyi kadang-kadang begitu yang barunya berarti bermasalah atau biasanya yang barunya ya karena kan rata-rata juga bukan ori ya beda dengan yang ori yang ori kemungkinan bermasalah nah untuk kasus link paling paling parah di garis taksi paling parah di garis taksi itu kita pernah nanganin mobil Grand Livina mobil Grand Livina mobil Grand Livina pertama kalau nggak salah jadi kita ganti link memang bukan yang ori ya karena yang orinya kan lumayan mahal kita kasih yang kwe itu patah terus itu 2 kali patah 2 kali patah memang yang oriannya juga udah bengkok kalau oriannya kan nggak patah dia bengkok nah itu masalahnya ada di di dudukannya lah udah nggak center lagi di itunya udah nggak center lagi jadi dikasih link apapun itu dia nggak bakal kuat nggak bakal tahan makanya satu-satunya jalan harus diganti dudukan linknya jadi dia karena yang kanannya nggak yang kiri nggak yang kanan doang yang patahnya itu masalah paling besar yang kedua itu masalahnya ada customer datang ke sini bagus terus diganti link baru malah bunyi itu kita agak bingung juga waktu itu jadi kita cari-cari karena kan baru kita nggak ngebayang ke situ kita udah ganti baru semua udah kita turun semua udah kita rapihin masih bunyi nah ternyata masalahnya di sini ini kita ganti yang lama malah hilang karena memang waktu itu request dari yang punya bahwa mau ganti baru lah permajaan nah itu yang masalah link stabil oke lanjut lagi ke kaki-kaki apa lagi yang paling banyak ada lagi ini namanya long terot long terot ini juga paling banyak signifikan yang rusak di garasi taksi long terot nah long terot rusak itu bagaimana hampir semua yang ada dudukan ini ini kan ini apa link terus ada lagi long terot ada lagi terot itu semuanya disini nih nah mana yang yang lumayan oplak banget nah ini nah ini dia masalahnya disini kemarin ada mobil gen 3 masuk kemari dia minta ganti semua sih ke kita yang penting rapi om cuma dari analisa kita yang masalah cuma ada di bearing sama ini yang lainnya masih normal cuman memang kita ketahanan yang lainnya kan kita gak bisa tahu kapannya tapi kita sarankan ganti aja long terot terotnya aja supaya satu biayanya lebih murah nanti ada dana selanjutnya disepin aja disep aja disimpen untuk jaga-jaga yang lain mudah-mudahan sih yang lain kan awet lumayan lah misalnya yang lainnya masih buat 6 bulan kan bisa bisa buat yang lain gitu maksudnya menurut kita tapi balik lagi ke customer kalau mau diganti juga monggo nah itu yang selanjutnya adalah terot long terot kemudian ada lagi terot nah ini dia ini terot nah ini terot nah ini terot terot termasuk banyak juga yang ganti tapi terot itu biasanya gak sebanyak long terot yang paling sering umum itu long terot terot juga banyak tapi itu masih di bawah long terot kerusakannya kerusakan sama ada disini ada disini kerusakannya sama masalahnya ada disitu oke ada link stabil ada terot ada long terot terus ada lagi ball join ada lagi ini ball join nah ini juga ini menduduki juga yang paling banyak rusak ini ball join ini ball join nah ini rusaknya sama sebenarnya yang jadi di kisaran kaki-kaki itu seperti ini ini itu oblak nah ini ini bisa di press jadi kalau darurat bisa di press cuman kalau kita ya pengennya sih disarankan untuk gak di press oke lanjut lagi apalagi yang ada disini lanjut lagi ada di sebentar saya coba skip dulu ininya takut ada yang nelpon ini kadang ada yang nelpon nanti kepotong videonya sebentar oke lanjut selanjutnya di kaki-kaki ada namanya bos arem nah ini dia bos arem besar ini dia bos arem besar bos arem besar itu bos sayap ada juga bilang wings wing arm ada bilang gitu bos arem jadi ini bos arem besar ini menduduki peringkat banyak juga yang rusak bos arem itu biasanya ada dua bos arem besar sama bos arem kecil ini dia yang banyak rusak bos arem besar bos arem kecil ini biasanya rusaknya di dalamnya dia patah apa patah pecah disininya rusak contohnya yang rusak yang kita bisa lihat rusak ini nah ini kayak ini kita kelihatan ini bos aremnya sudah pecah dia pakai obeng jadi pakai obeng dimasukin habis itu digoyang dia karena pakai tangan susah digoyang jadi dia enteng itu yang bikin ceduk-ceduk terus apalagi oke apalagi ini lagi ada lagi bearing 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 nah ini makhluk ini nah pokoknya bearing lah nah ini bearing roda lah ya bearing roda juga banyak tapi gak gak sering jadi jarang banget ini karena ini biasanya bearing kalau yang bagus lama lah bertahun-tahun baru kena terus jalannya juga kalau jalannya rapi bearing ini gak terlalu sering rusak kecuali jalannya mungkin sering ketemu jalan ekstrim lah itu bisa jadi oke bearing bearing juga masalah di kaki-kaki terus ada lagi CP join nah dia nih ini juga lumayan banyak tapi gak terlalu banyak juga ini aporsentasinya sekitar 20% ini CP join ini CP join CP join ini sering juga rusak rusaknya dia dimana biasanya rusaknya ada di dalam sini nih ada di pelornya dia udah ya namanya juga udah bertahun-tahun pelornya udah gak bulat lagi bisa juga lonjong atau udah jadi kecil karena dia kan muter terus nih ini bergerak bergerak terus lama-lama dia kegesek-gesek akhirnya kena lah CP join ini nah efeknya apa kalau CP join ini efeknya jadi dia bisa copot jadi mobil gak bisa lepas lah linknya ini jadi ban gak bisa muter itu efeknya kayak gitu jadi kalau teman-teman ada masalah di sini misalnya kejadian di jalan ya mobilnya gak bisa jalan jadi muter muter asnya doang jadi rodanya gak ikut muter itu yang CP join terus kaki-kaki kurang lebih itu yang yang banyak diganti di garas taksi terus yang memang harganya agak lumayan tadi shock apa namanya itu bearing lumayan terus ada lagi shock breaker shock breaker jadi ini juga banyak tapi gak banyak banget karena ini karena harganya lumayan jadi kita prioritaskan terakhir yang paling banyak yang tadi yang di kaki-kaki bagian bawah oke teman-teman kurang lebih itu sharing dari garasi taksi kita mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu di masalah kaki-kaki terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih